Kali ini kita akan membahas sebuah film Korea terbaru yang menarik perhatian banyak orang. Judulnya, Mission Cross, yang rilis di tahun 2024. Siapa di sini yang suka film yang penuh aksi tapi tetap ada komedi yang segar? Kalau kamu suka film semacam Tuan dan Ibu Smith atau True Lies, kamu bakal suka banget dengan film ini. Penasaran kan dengan cerita dan keseruannya? Yuk kita bahas lebih dalam. Mission Cross, mengisahkan kehidupan pasangan suami istri yang tampaknya harmonis dan penuh kebahagiaan. Tokoh utama kita adalah Park Kang Mo yang diperankan oleh aktor kawakan Huang Jung Min. Sekilas, Kang Mo tampak seperti sosok suami yang takut istri, yang menghabiskan hari-harinya mengurus rumah tangga dan anak mereka. Tugas sehari-harinya termasuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, bahkan meminta izin pada istrinya ketika butuh uang. Bayangkan, seorang suami yang bahkan harus meminta izin istrinya untuk sekadar mengambil uang. Kelihatannya Kang Mo ini benar-benar suami yang penurut, ya. Namun, tunggu dulu. Jangan terkecoh dengan penampilan luarnya. Di balik sifatnya yang terlihat kalem dan penurut, Kang Mo sebenarnya menyimpan rahasia besar. Siapa sangka, pria yang kelihatannya sederhana ini adalah seorang agen rahasia yang luar biasa tangguh. Dan, twist ini akan mengubah semua persepsi kita tentang karakter Kang Mo. Di sisi lain, istrinya, Kang Miseon, yang diperankan oleh Yum Jung Ah, adalah sosok detektif yang dihormati dan sangat disegani di tempat kerjanya. Miseon adalah wanita yang tangguh, berani, dan tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan jika diperlukan, terutama saat menangkap penjahat. Dalam banyak adegan, kita akan melihat betapa bertolak belakangnya karakter mereka. Miseon adalah sosok yang tegas dan agresif, sedangkan Kang Mo lebih kalem dan tampak tak pernah marah. Tentu saja, Miseon sering bertanya-tanya, bagaimana bisa dia bertahan hidup dengan suami yang, dalam pandangannya, tampak jauh di bawahnya. Kehidupan mereka yang tampak biasa-biasa saja ini berubah ketika seorang wanita bernama Jang Hee Jo, diperankan oleh John Hye Jin, muncul di kehidupan Kang Mo. Hee Jo, yang ternyata adalah agen rahasia lainnya, meminta bantuan Kang Mo dalam suatu misi penting. Tanpa sepengetahuan Miseon, Kang Mo yang kelihatannya tak berdaya ini adalah agen rahasia yang sangat terlatih, dan hubungan profesional mereka mulai menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Yang menarik, bawahannya Miseon malah mengira bahwa suami bos mereka sedang berselingkuh dengan Hee Jo. Nah, dari sinilah muncul konflik besar, yang justru membawa mereka pada petualangan seru yang tidak terduga. Alih-alih membuat hubungan mereka semakin retak, petualangan ini justru membuat pernikahan mereka lebih berwarna. Karena berbagai kesalahpahaman yang terjadi, malah membawa tawa dan kebahagiaan baru dalam hubungan mereka. Kalau kamu merasa film ini punya nuansa yang mirip dengan Mr. & Mrs. Smith, kamu tidak salah. Mission Cross Memang menghadirkan vibe yang sama dengan paduan aksi dan komedi yang apik. Namun, meskipun jalan ceritanya mungkin sudah bisa ditebak, film ini tetap menghadirkan hiburan yang segar. Sutradara Lee Myung-hun Memang tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru dari sisi cerita. Tapi cara dia menyajikan aksi dan komedinya patut diacungi jempol. Walaupun twist di film ini mungkin bisa diprediksi, itu tidak mengurangi keseruan dalam menikmati setiap adegan. Terlebih lagi, komedi yang dihadirkan cukup beragam meski terasa kurang eksplorasi mendalam. Dibandingkan dengan film-film aksi Korea lainnya yang cenderung lebih ekstrim, Mission Cross Terasa lebih kalem. Jika kamu berharap film ini bakal segila The Roundup atau Veteran, yang juga dibintangi oleh Wang Jung Min, mungkin kamu akan sedikit kecewa. Tapi jangan khawatir, masih ada humor-humor verbal yang cukup menghibur, ditambah beberapa adegan slapstick yang pasti bisa membuat penonton tertawa. Salah satu adegan lucu yang cukup menggelitik adalah ketika Kang Mu menyusup ke dalam rumah sakit. Meski tidak segila film-film aksi lain, adegan ini mampu membuat kita tersenyum dan tertawa ringan. Tapi tunggu dulu, jangan anggap enteng adegan aksinya. Salah satu kekuatan dari Mission, Cross, adalah bagaimana sutradara Lee Myung Hun menampilkan adegan aksi yang intens dan mendebarkan. Salah satu yang patut di-highlight adalah ketika Mi Seon, si detektif, memperlihatkan aksinya di sebuah adegan panjang yang memukau. Adegan tersebut dipresentasikan dengan penuh percaya diri dan menjadi salah satu momen yang paling diingat dalam film ini. Puncak dari semua aksi adalah pada babak terakhir yang menjadi klimaks film ini. Dari kejar-kejaran mobil hingga baku tembak yang diselingi humor ala Korea, semuanya terasa menyatu dan menghadirkan keseruan tersendiri. Kombinasi aksi dan komedi yang dihadirkan memang pas dan tidak berlebihan, sehingga tetap menghibur tanpa kehilangan esensi dari cerita itu sendiri. Berbicara soal akting, Wang Jung Min dan Yum Jung Ah tentu tidak perlu diragukan lagi. Keduanya berhasil menyampaikan premis film ini dengan sangat baik. Wang Jung Min bisa memerankan karakter Kang Mo yang tampaknya penurut dan lugu, namun dibalik itu ia menyimpan sisi misterius yang sangat keren. Sementara itu, Yum Jung Ah memerankan Miseon dengan sempurna, seorang wanita tangguh yang keras namun tetap mencintai suaminya. Kombinasi keduanya menghasilkan kemistri yang menarik untuk diikuti. Secara keseluruhan, Mission, Cross mungkin bukan film yang menawarkan sesuatu yang benar-benar baru atau orisinal. Namun sebagai sebuah film aksi komedi, ia berhasil memenuhi tujuannya, yaitu menghibur penonton. Dari aksi yang mendebarkan hingga momen-momen lucu yang menggelitik, Film ini layak ditonton oleh kamu yang mencari hiburan ringan namun tetap seru. Nah, itulah ulasan kita tentang Mission Cross. Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami film apalagi yang kalian ingin kami bahas di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.